Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wisnu Aji Sabutro Saya dari kelas sistem komputer 19.1 Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan projek skripsi saya Yang berjudul sistem keamanan pintu menggunakan sensor Red Switch Magnetic Door dengan notifikasi telegram Baik selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat Bagaimana cara kerja sistem keamanan pintu yang sudah saya buat Langkah yang pertama kita melakukan scan kartu ke sensor RFID Dan ketika saat kita melakukan scan seperti ini Maka secara otomatis disini tuas solenoidnya akan tertutup Atau tuasnya ini akan masuk ke sini seperti ini Nah seperti ini Karena solenoid ini mendapatkan tegangan dari relay dan juga adapter 5V Dan di saat yang bersamaan Sensor Magnetic Red Switch ini akan mengirimkan notifikasi pesan ke telegram Bahwasannya pintu terbuka Dan nantinya untuk mengetahui pengakses atau pengguna saat itu Maksudnya pengakses pintu pada saat itu Itu akan diketahui lewat web yang sudah saya buat Nah data-datanya itu sudah ada di web Ketika kartu ini sudah terdapat di web Saat melakukan scan seperti ini Nantinya akan secara otomatis di webnya Juga akan mengirimkan data pengakses Dan kita bisa mengetahui siapa pengakses tersebut Jadi saya tidak hanya mengandalkan notifikasi saja Tapi juga membuat web untuk mengetahui Siapa yang mengakses pintu di waktu itu Baik, saya akan melakukan sedikit percobaan Untuk melakukan scan ini Ketika kita melakukan scan Seperti ini Pintu akan terbuka Dan buzzer disini Tadi berbunyi Dan lampu LED ini akan menyala Karena pintu terbuka seperti ini Dan Sensory switch ini akan mengirimkan pesan Ke telegram Akan muncul notifikasi Bahwasannya Pintu terbuka Dan pada saat nanti pintu ini ditutup kembali Seperti ini Maka akan ada notifikasi Bahwasannya pintu tertutup Baik, kali ini saya akan melakukan uji coba terhadap Proyek Ataupun proyek saya Yang berjudul sistem keamanan pintu Menggunakan Sensor Red switch mati tick door Dengan notifikasi telegram Dan Kali ini saya akan melakukan pengujian Terhadap Proyek saya Yang pertama saya akan tempelkan Atau scan Ke Scan kan kartu ke Sensor RFID Seperti ini Maka sensor akan Membaca kartu ini Dan pintu akan terbuka Dan di saat itu juga Terdapat notifikasi Di telegram Bahwasannya Pintu terbuka Dan Di tampilan webnya Nanti Di saat melakukan scan Ini tadi Di tampilan webnya Akan muncul Di tampilan webnya Akan muncul Pengguna Pintu pada Saat Ini Dan ketika Pintunya saya tutup kembali Seperti ini Maka Akan ada Notifikasi Di telegram Bahwasannya Pintu Tertutup Baik Kali ini saya akan Sedikit menjelaskan Tentang Menu monitor user Yang ada di web Saya Dan Menu monitor User ini Digunakan Untuk melihat Siapa yang Mengakses Pintu Pada Saat itu Dan disini Sudah ada Beberapa kali Percobaan Sebelum saya Membuat video ini Dan di Halaman yang Terakhir Atau di Halaman 7 Itu Adalah Halaman Paling terbaru Dan di Nomor 69 Ini Dan 70 Maka Terdapat Siapa pengakses Pintu Pada Saat Itu Dan disini Ada nama Usernya Ada tanggal Masuk Dan Ada Jam Masuknya Itu jam Berapa Mungkin Seperti Itu Yang Ada di Tampilan Monitor User Jadi Admin Bisa Mengetahui Siapa Saja Yang Masuk Atau Mengakses Pintu Pada Saat Itu Mungkin Itu Saja Penjelasan Dari Video Yang Sudah Saya Buat Apabila Ada Kesalahan Kata Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima